Bab 43 Keluarga Chu diberkati karena telah menghasilkan pewaris keluarga yang luar biasa. Mereka baik hati, terpelajar, dan penuh hormat. Mereka adalah orang-orang yang berbudiluhur dan baik hati yang harmonis dan berbudaya. Dengan ini, Chu Kiao diberi gelar selir kerajaan. Dia akan mengawasi urusan negara untuk memastikan kemakmurannya. Suara nyaring dan keras bergema di lanskap yang terang-benerang. Sebuah mahkota yang terbuat dari emas murni diletakkan di depan altar candi leluhur. Objek seperti segel batu giok kekaisaran, kuas ditempatkan di samping mahkota, itu adalah objek yang akan membuat siapapun mati untuk memilikinya. Karena itu menandakan kekayaan dan kekuasaan pemegangnya. Setelah mengambil satu langkah ke depan, dia akan memegang barang-barang itu di tangannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyakitinya dengan mudah lagi. Dia berdiri di atas clinic stand, melihat banyak bayangan yang berlutut di bawahnya. Dia melihat kecemburuan, kebencian, ketakutan, ketakutan, keraguan, dan semburat harapan di antara bayang-bayang itu, tetapi tidak ada yang membuatnya merasa hangat di dalam. Langkah batu giok di bawah kakinya dingin, begitu pula sinar matahari. Cenikiawan dari Departemen Ritus berlutut di depannya, dengan stempel surat di tangannya. Pria berusia sekitar 70 tahun itu menundukkan kepalanya saat lututnya yang menua bergetar. Angin bertiup melewati elang yang berputar-putar di langit. Dia menatap gerbang kota merah yang megah di ibu kota liang. Gerbang yang telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya selama ratusan tahun terakhir, sepertinya balas menatapnya untuk mengantisipasi momen bersejarah ini. Selama dia menerima item itu, dia akan memegang kekuasaan mutlak atas seperempat dunia ini. Saat itu juga, dia tampaknya melihat sepasang mata itu lagi, dengan tampilan dingin khasnya di luar, tetapi dengan gairah di dalam. Wajahnya tampan saat dia memberi isyarat, ingatlah untuk menungguku. Ingat, tunggu aku, sirene tanda dimulainya upacara penobatan tiba-tiba dibunyikan. Di luar ibu kota liang, seekor kuda perang berdiri di pintu masuk sebuah jembatan. Rumputan kuning musim gugur yang layu bergoyang tertiup angin saat sinar matahari memproyeksikan sinar kemasannya ke gurun tandus. Dia berpakaian ungu dengan rambut di sisir rapi. Dia tampan dan memiliki pandangan yang dalam di matanya. Embusan angin bertiup melewatinya, dengan udara masuk ke bel yang dia gantung di lehernya, menyebabkannya mengeluarkan kata-kata lembut. Ingat, aku menunggumu, aku menunggumu, aku menunggumu. Keagungan lanskap sekali lagi tergambar saat matahari terbit di atas lapisan awan. Ledakan, sebuah suara tiba-tiba bergema keluar dari gerbang kota selatan, bahkan menyebabkan kuil leluhur bergunjang. Awan debu yang sangat besar mulai terbentuk di cakrawala di selatan. Lebih banyak sirene mulai berbunyi saat banyak kuda mulai berpacu menuju kuil leluhur. Para prajurit di atas kuda berteriak, Raja Jingan ada di sini dengan pasukannya. Jendral Susu telah membelot ke musuh. Raja Jingan ada di sini dengan pasukannya. Jendral Susu telah membelot ke musuh. Pada saat itu, kota jatuh ke dalam kekacauan. Wajah semua orang mulai berubah muram. Sun diberdiri di bawah peron saat wajahnya mulai pucat. Pria berusia 70 tahun itu jatuh ke tanah saat segel di tangannya jatuh ke tangga batu giyok putih, memancarkan cahaya keemasannya. Chu Kiao menuruni tangga perlahan dan berdiri di depan Sun di. Dia menatapnya dengan tatapan dingin dan ketakutan di matanya. Jendral Sun, Chu Kiao mengeluarkan kop surat dengan banyak nama pejabat tertulis di atasnya. Ini adalah daftar pejabat yang diambiam bersekongkol dengan Raja Jingan untuk memberontak. Harap segera hadiri ini. Saat Chu Kiao mengucapkan kata-katanya, wajah beberapa pejabat yang hadir di tempat kejadian mulai memucat. Sun di menerima daftar itu dan memandangnya dengan curiga. Baru sekarang dia mengerti wanita yang berdiri di depannya. Aku akan memimpin pasukan untuk menyambut Raja Jingan. Aku akan meninggalkan keamanan kota ini dan kaisar di tanganmu. Kami memiliki kurang dari 150 ribu tentara di kota. Jumlah musuh. Chu Kiao memotongnya dan berkata, Kita masih memiliki Jendral Su. Jendral Su bukan. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Sun di benar-benar terpanah. Dia memandang Chu Kiao, yang melepas pakaian kerajaannya yang flamboyan, memperlihatkan lapisan perak pelindung tubuh di bawahnya. Dia melepas aksesori di kepalanya, menutupi kepalanya dengan kain hijau, dan menaiki kuda yang dibawa oleh Hei Xiao. Kemudian, dia berangkat menuju luar kota dengan tentara Siuli. 150 ribu pasukan yang ditempatkan di luar dan di dalam kota sudah menunggunya. Wanita muda itu tidak lagi memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh di wajahnya. Dia mengeluarkan getaran yang mengembirakan, seperti burung Phoenix yang terlahir kembali dari abu. Dia memegang pedangnya di udara saat dia berjalan ke kaki gerbang kota, sebelum dia berteriak, buka gerbangnya. Saat itu, dia seperti matahari terbit yang indah yang membuat orang menangis. Sun Bi memperhatikan saat gerbang kota terbuka perlahan. Ribuan pasukan berlari menuju medan perang sejauh 5 km dengan kecepatan yang menakutkan, meninggalkan jejak debu yang sangat besar. Pahlawan lahir di tengah masa paling kacau. Dia adalah pedang yang didambakan semua orang. Saat angin bertiup melewati telinganya, dia mengingat kata-kata terakhir Xiao Che. Setelah aku mati, pengadilan akan kacau balau. Zhan bersaudara hanyalah macan kertas. Serigala yang sebenarnya adalah yang ada di keluarga kerajaan. Sun Bi adalah orang yang radikal. Jika dia melakukan sesuatu yang mencurigakan, bertindaklah sesuai rencana dan bawa barang yang kuberikan padamu ke Hansui. Setelah Susu melihatnya, dia akan mengikuti perintahmu. Taiyus Wolf Army juga akan mendengarkan Anda. Jika Anda dapat mengambil kesempatan untuk memusnahkan mata-mata yang ditanam oleh Tuan Feodal di istana, itu akan membunuh dua burung dengan satu batu. Adapun orang Yuan itu, jangan mengira dia begitu pintar sepanjang waktu. Begitu Anda terlibat, dia akan menjadi idiot. Anda tidak perlu mengingatkannya saat itu. Biarkan dia memimpin pasukannya untuk menyelamatkan Anda. Korban Tang akan diminimalkan, dan aku bisa membuatnya marah. Kiao-Kiao, Anda telah menjalani kehidupan yang sulit. Jika kamu ditahan sekali lagi karena kematianku, aku tidak akan pernah beristirahat dengan tenang bahkan jika aku mati. Jangan kecewakan aku. Mata Chu-Kiao mulai berkaca-kaca. Dia mengeraskan bibirnya dan mencambuk kudanya sekali lagi. Kedua pasukan mulai berkelahi di medan perang. Susu memimpin garis depan saat prajurit gagah berani memegang pedang raksasa di tangannya. Sebuah bendera digantung di belakangnya, bertuliskan, Bunuh Pemberontak, Basmi Pejabat Korup. Membunuh, tentara serigala mengeluarkan teriakan memekahkan telinga. Di bawah lanskap berwarna emas, konflik skala penuh pertama sejak penobatan Kaisar Yongjun pecah. Pada hari ke-8 bulan ke-10 kalender Yongjun, upacara penobatan palsu menyebabkan Raja-Raja Jingan, Duan Xing, Huayang, dan Dagong memberontak. Mereka mengirim 180 ribu pasukan menuju Hansui Pas, di mana sekutu mereka bergabung dengan mereka. Beberapa dari mereka termasuk Fang Huaihai yang merupakan Wakil Jenderal Kam Jinji Senan, Tian Rujia, Laksamana Tentara Barat Dianshi, Liu Mubai, Wakil Komandan Shizou, Sujiong, seorang Jenderal Kota Huai, dan Susu, Jenderal Hansui. Bersama-sama, pasukan mereka berjumlah di atas 400 ribu saat mereka mengamuk menuju ibu kota. Ketika penguasa ibu kota mengetahui berita itu, dia membuka gerbang selatan dan menyambut musuh. Ketika Fang Huaihai, Tian Rujia, Liu Mubai, Sujiong, dan Susu melihat simbol yang dibawanya, mereka bergegas ke sisinya. Bersama-sama, bersama dengan Chu Kiao, mereka membunuh 30 ribu musuh dan menangkap sisanya hidup-hidup. Raja Jingan, Zhou Yun, meninggal di bawah pedang Jenderal Su, dalam usia 57 tahun. Dua hari kemudian, Chu Kiao menggantungkan stempel kerajaan di gerbang istana dan berlutut di bawah kuil leluhur, memohon mendiang Kaisar untuk mencabut perintahnya dengan alasan bahwa dia adalah seorang wanita dan tidak dapat memegang kekuasaan absolut. Keesokan harinya, Kaisar Yongjun menyetujui perintah tersebut dan mencabut gelar selir kerajaan Kekaisaran Chu Kiao. Dia menjadikannya Tuan Feodal Kehormatan Liang, memberinya nama Samaran Siuli, dan menganugerahkan banyak hadiah berharga padanya. Chu Kiao mengenakan jubah putih saat dia berdiri di depan gerbang istana. Saat matahari terbenam, itu memproyeksikan sinarnya ke arahnya, memberinya aura damai dan tenang yang sangat berbeda dari auranya sebelumnya di medan perang. Kereta Sundi baru saja meninggalkan istana. Ketika dia melihat Chu Kiao, keretanya berhenti. Dia berjalan ke arahnya perlahan, tidak tahu bagaimana berbicara. Setelah beberapa lama, melihat bahwa dia mempertahankan sikapnya yang ceria. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Jenderal Chu. Tentara Siuli telah menetap di liang. Mereka bukan lagi pasukan pribadiku. Dengan mempercayakannya kepada Anda, saya bukan lagi komandan tentara Siuli. Jangan panggil aku, Jenderal, lagi, kata Chu Kiao dengan suara lembut. Sundi yang telah menyaksikan kehebatannya, tidak berani meremehkannya lagi. Dia mengangguk dan menjawab, Kamu benar, Jenderal. Chu Kiao tersenyum sambil melanjutkan, Kamu bisa membebaskan orang-orang yang keberatan dengan penobatanku hari itu. Kaisar masih muda. Ini saat yang tepat untuk membeli hati orang sekarang. Saya tidak akan mengeluarkan keputusan ini atas namanya. Setelah saya pergi, jangan lupakan para pejabat setia di penjara itu. Sundi menjawab, Saya akan mengingat kata-kata bijak Jenderal. Jenderal Sun, kata-kata itu di ucapkan kepadamu oleh Raja Siuli dari Tang. Sekarang, aku, Chu Kiao, punya beberapa kata untuk memberitahumu juga. Sundi membeku saat dia menatap wajah cantik wanita itu. Dia mengangguk dan menjawab, Silakan bicara. Kamu tahu bahwa seorang wanita tidak akan pernah bisa naik tahta. Tidak peduli apa. Bahkan jika saya adalah selir kekaisaran atau penguasa Liang, itu tidak akan berdampak pada kancah politik Yan Bei dan Wei. Setelah waktunya matang, perang tidak akan bisa dihindari. Tidak ada transaksi pribadi dan curang yang akan memengaruhi hasil ini. Saat ini, kekuatan perlawanan Liang telah dimusnahkan. Tetapi Anda tidak boleh berpuas diri. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana game ini akan dimainkan. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membalikkan keadaan demi kebaikan kami. Untuk melindungi garis keturunan Xiao Che dan kekaisaran Liang. Sundi menatap Chu Kiao sambil mengerutkan kening. Dengan nada berat, dia berkata, General Chu, mengapa Anda menyerahkan hal-hal penting seperti itu kepada saya, meskipun saya berkomplot melawan Anda? Chu Kiao tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh. Ada tiga alasan. Pertama, Tai Yu bertanggung jawab atas pasukan Serigala dan Jingji. Sedangkan General Susu bertanggung jawab atas pasukan di luar ibu kota. Mereka semua adalah pejabat yang setia. Anda adalah pejabat ilmiah. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan politik, Anda tidak berwenang memobilisasi tentara. Anda juga tidak berafiliasi dengan keluarga kerajaan. Bahkan jika kamu ingin memberontak, kamu tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk itu. Saat matahari terbenam menyinari wajah Chu Kiao, dia melanjutkan. Kedua, ibu kota liang baru saja melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Warga sipil membutuhkan waktu untuk beristirahat dan membangun kembali. Dengan jatuhnya Raja-Raja Luo dan Jingan, reputasi keluarga kerajaan telah naik beberapa tingkat. Anda tidak dihormati oleh warga sipil, maka mereka tidak akan mendengarkan Anda. Ketiga, Chu Kiao tersenyum saat ekspresi licik melintas di wajahnya. Aku percaya padamu. Jantung Sundi berdetak kencang. Dia menatap Chu Kiao dengan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Saya percaya kamu, Xiao Che juga mempercayaimu. Meskipun Anda ekstrim dalam tindakan Anda, Anda adalah pejabat paling setia di liang. Sebelum Xiao Che meninggal, dia berkata bahwa kamu adalah orang yang paling cocok untuk pekerjaan ini. Saya setuju sepenuh hati dengannya. Dia mengeluarkan dua surat dan menyerahkannya kepada Sundi. Ini adalah surat yang ditulis secara pribadi oleh Pangeran Ketujuh Wei, Yuan Che, dan Raja Qinghai, Yuan Yue. Mereka bersedia membentuk aliansi dengan liang. Posisi Anda akan diperkuat oleh dua kekuatan eksternal ini. Anda tidak perlu khawatir tentang hambatan internal. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Anda. Saya percaya bahwa Anda akan mengangkat Kaisar menjadi seseorang yang mampu. Jemari Sundi mulai bergetar saat menerima dua surat itu, bersamaan dengan tanggung jawab berat yang menyertainya. Dia berlutut di depan Chu Kiao dan menyatakan, Jenderal, yakinlah. Aku, Sundi, bersumpah setia pada liang. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada liang, saya akan mati untuk menebus dosa-dosa saya. Jenderal Sun, hentikan formalitasnya. Chu Kiao membantunya berdiri dan menatapnya dengan tulus. Karena kamu teman Xiao Che, kamu juga temanku. Jika dia memercayaimu, aku juga memercayaimu. Saat matahari terbenam, Sundi berdiri di atas tembok kota yang megah saat Chu Kiao dikawal keluar kota oleh He Xiao, Pingan, dan yang lainnya. Sebuah bayangan panjang terbentuk di gurun emas saat wanita muda itu berlari kencang ke depan dengan kudanya. Seperti seekor elang yang telah dibebaskan dari kurungannya. Jubah putihnya terbentang di belakangnya saat dia menunggang kudanya. Itu adalah elang. Tidak ada yang bisa mematahkan sayapnya. Selain dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang bisa memaksanya untuk tinggal. Saat ini, Sundi mengerti mengapa temannya begitu setia padanya selama ini. Sungguh membuka mata bahwa karakter seperti itu ada di dunia ini. Dia mendongak dan mengambil nafas dalam-dalam. Tempatnya melihat ekspresi riang temannya sementara dia bergumam padanya sambil terkekek. Coba tebak apakah ada riasan di wajah putri ketiga Jendral Hu. Angin musim gugur terus bertiup. Ini adalah bulan yang dingin. Tetapi juga merupakan musim panen yang berlimpah. Terima kasih telah menonton!